Intro Peristiwa menggemparkan yang terjadi di tepi jalan Haji Arab Puakang Karimun tersebut terjadi setelah salah satu warga yang kehilangan kucing kesayangannya mati dibunuh Lalu darahnya diminum oleh pelaku F yang tinggalnya selalu berpindah-pindah Setelah mengetahui kejadian tersebut, warga berduyun-duyun untuk mengamankan pelaku Tak lama kemudian pelaku berhasil diamankan oleh anggota dari Polres dan Polsek Balai Kota Saat dijumpai di ruang kerjanya Kapolsek Balai Kota, AKP Sanditio Mahardika menjelaskan bahwa dari pengakuan pelaku ia sudah sering meminum darah kucing dan ayam mentah-mentah Pria berusia 27 tahun yang tinggal secara nomaden tersebut akan dikembalikan kepada pihak keluarga Ini malah ayam pengakuan dia? Ayam? Ya, penting darah kali ya, darah hewan mungkin Punya darah hewan? Ya Sebelum kucing ini ayam lah sebelumnya Kucing dan ayam Kalau memang nanti keluarganya ada yang menjemput Atau ini Bisa kita Nah itu belum, harus kita hubungi dulu Nah dina sosial Kalau misalnya kira-kira memang dia positif gila Kita Ini Kita masuk untuk masakit jiwa Nantinya jika pihak keluarga tidak ada yang menjemputnya Pria yang nekat meminum darah hewan tersebut akan diserahkan kepada dina sosial Untuk didata dan dikembalikan ke daerah asalnya Dari Tanjung Balai Karimun, Kepelawan Riau Aziz Maulana melaporkan Dari Tanjung Balai Karimun Terima kasih.